Selamat pagi Pak Fadil dan Bu Reno, saya Reklemayer dengan NIM 2540129224 dari kelas Computer 2D Drawing ala 35. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan dan memperagakan bagaimana tahapan-tahapan pembuatan Section Cut Drawing Symbol dan juga tahapan plot dengan halaman layout dan viewport. Untuk soal video saya yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahapan pembuatan Section Cut Drawing Symbol yang dilengkapi menggunakan komen atribus. Section Cut Drawing Symbol ini nantinya akan bisa kita pakai untuk memberi penjelasan dalam garis tampak potongan. Kita akan membuat garis dan gambar Section Cut Drawing Symbol ini menjadi blok seperti itu. Pertama-tama, kita memperlukan komen circle terlebih dahulu untuk membuat lingkaran. Di sini kita boleh menggunakan ukuran bebas, tapi saya menggunakan ukuran dengan jari-jari 50mm. Kemudian kita menggunakan komen line untuk membuat garis setengah pada lingkaran. Kemudian membuat line lagi untuk membuat sisi segitiganya. Setelah terbentuk sisi satu segitiga, kita bisa menggunakan komen mirror untuk mempercepat prosesnya. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita bisa menggunakan komen hatch untuk mewarnai bagian dalam dari segitiganya. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, bisa kita selek objek yang telah kita buat. Kemudian kita menggunakan komen block. Beri nama. Section Cut Drawing Symbol. Pilih pick point sesuai yang keinginan. Nah, setelah masuk ke dalam settingan block seperti ini, hal yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan atributnya. Dengan komen att atau atribut. Nah, setelah muncul seperti ini, pada bagian tag, kita ini ingin memberikan ketikan num atau number untuk memberi penjelasan bahwa itu merupakan nomor gambar. Berikut juga di bagian promnya untuk mempermudah kita nantinya pada saat pengetikan berikutnya. Kita atur di tengah. Nah, untuk membuat bagian sheet-nya, kita juga menggunakan comment attribute juga. Ini bagian sheet untuk memperjelas bagaimana nanti gambar potongan kita berada di halaman gambar yang keberapa. Untuk pengaturannya nanti bisa diatur sendiri. Kita dapat menggeser-geser sesuai keinginan kita. Nah, jika dirasa sudah sesuai, kita close dari block editor. Lalu kita save. Nah, apabila di sini belum muncul, kita tinggal ke menu insert untuk memasukkan kembali block yang sudah tadi kita buat. Di recent block. Nah, ini yang tadi kita sudah buat. Dengan block namenya section cut drawing symbol. Tinggal kita insert. Nah, kemudian nanti ada muncul edit attribute seperti ini. Jika kita menemukan comment attribute, maka setiap block yang akan kita buat akan muncul edit attribute seperti ini. Ini untuk mempermudah dan membuat kita dalam proses penggunaan auto-cad apabila kita memperlukan section cut drawing symbol. Nomor gambar di sini dimisalkan nomor gambar yang pertama. Ada di halaman yang pertama. Lalu click object. Nah, kemudian kita telah berhasil mendapatkan section cut drawing symbol dengan tahapan menggunakan block dan juga comment attribute. Penggunaan section cut drawing symbol dapat kita gunakan dalam proses pembuatan gambar layout. Fungsinya adalah seperti ini. Untuk memberi arah dan penjelasan dari garis potongan. Untuk soal video essay yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan plot sebuah gambar di AutoCAD menggunakan lembar halaman layout dan juga lembar halaman viewport. Pada lembar model AutoCAD ini, saya telah memiliki gambar sebuah meja yang memiliki tampak atas, tampak depan, dan juga potongannya. Dalam gambar potongan, saya memiliki satu buah detail gambar furnitur yang nantinya akan kita letakkan di sini dalam lembar halaman layout. Detailnya saya telah buat dari potongan yang telah saya potong pada gambar potongan AA. Untuk memviewport-nya, kita masuk ke halaman layout. Setelah kita memiliki tampilan layout seperti ini, di sini kita memiliki satu viewport. Untuk membuat detailnya terlihat besar dengan skala 1 banding ema, kita tinggal menduplikat viewport yang telah kita miliki sebelumnya dengan komen copy dan paste. Nah, seperti ini. Jika kita telah memiliki viewport yang kedua, ini kita kecilkan untuk meng-crop bagian detailnya saja. Nah, apabila seperti ini, ukurannya kan masih sama dengan detail yang sebelumnya. Untuk memperbesarnya, di sini pada kanan bawah kita tinggal ganti skalanya dengan skala yang kita inginkan, yaitu pada gambar kerja saya, saya menginginkan dengan skala 1 banding ema. Apabila terlalu zoom seperti ini, kita tinggal membesarkan bagian viewport-nya saja. Nah, jika sudah dapat seperti ini, kita telah mendapatkan viewport bagian detail dengan skala 1 banding ema. Apabila pada bagian setting sini belum ada skala yang diinginkan, kita bisa juga membuatnya di bagian custom. Nah, apabila sudah mendapatkan viewport seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam bagian yang telah kita sediakan di bagian detail. Nah, jika posisi viewport dari gambar detail sudah sesuai dengan yang diinginkan, di sini kita ingin memastikan bahwa border viewport ini telah berada di bagian layout dev atau dev point. Agar pada saat kita memplot gambar kerja kita, garis ini tidak akan terplot. Nah, untuk plot-nya, kita menggunakan command plot. Di sini kita akan menggunakan dari AutoCAD menjadi PDF dengan cara pemilihan yang ini, AutoCAD PDF to High Quality Print. Atau juga menggunakan PDF yang lain. Nah, untuk paper size-nya, kita sesuaikan dengan gambar kerja kita, yaitu A3. Waktu plot-nya kita ganti menjadi Widow. Dan kita selek bagian gambar kerjanya saja. Nah, untuk melihatnya, kita bisa mengklik preview di sini. Nah, yang sebelumnya tadi sudah kita menggunakan command viewport, dapat kita lihat gambar detail kita sudah terlihat jelas pada bagian detail. Dan sudah tidak ada border hitamnya, karena sebelumnya bagian di layarnya telah kita ganti menjadi dev point. Nah, untuk membuat plot ini menjadi warna hitam, kita bisa keluar dari preview-nya. Nah, dan plot style-nya ini kita ganti menjadi monochrome. Kita lihat preview lagi. Nah, sekarang gambar kerja kita sudah bisa di-plot dengan format PDF, dengan gambar hitam, dan juga dengan adanya bagian detail di sini yang telah menggunakan lembar halaman viewport pada bagian layout tadi. Dari sini tinggal kita OK untuk save menjadi PDF. Di sini gambar kerja meja. Kita save. Dan hasilnya langsung menjadi PDF seperti itu. Nah, kita telah berhasil menggunakan lembar halaman layout, dan juga menggunakan fitur viewport untuk memperbesar bagian skala, yang sebelumnya dengan skala skat 15 menjadi skala 1 banding. Begitulah bagaimana saya menjelaskan dan memperagakan tahapan-tahapan pembuatan section cut drawing symbol, dan juga tahapan plot dengan halaman layout dan viewport. Sekian dan terima kasih.